Pernah satu ketika sering saya sampaikan cerita ini, ini memberikan gambaran fadilah keutamaan majlis. Ada dua orang bersaudara di zaman Rasulullah, yang satu kerja di pasar, yang satu kerjaannya hadir majlis. Datang ke majlisnya Nabi, dia kerjanya cuma Nabi ada majlis, dia hadir, dengarkan belajar sama Nabi. Dia gak kerja, gak ada penghasilan. Sehingga yang saudaranya yang kerja di pasar ini agak ngedumbel dikit di hatinya. Ini saudara saya gak ada kerjaan, saya yang kerja di pasar kok enak dianya. Saya yang membiayai hidupnya. Saya yang kerja, dia yang enak hadir di majlis. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah mengadukan pria hatinya. Jadi para sahabat kalau pada masa itu mereka enak. Ada apa-apa, masalah apa, simpan dalam hati, gak nyaman, cerita kepada Rasulullah. Nah di saat itu Rasulullah langsung memberikan pelajaran kepada sahabat ini tadi, dan juga menjadi pelajaran bagi kita kesemuanya. Apa jawab beliau? Jangan kau kira pekerjaanmu yang mendatangkan rezeki. Yang memberikan rezeki kepada dirimu yang bekerja dagang di pasar, dan yang memberikan rezeki kepada saudaramu ketika dia berada di majlis itu Allah. Maka la'allaka bihi turzak. Bisa jadi rezekimu daganganmu itu laris, lancar, karena sebab saudaramu hadir majlis. Jadi seperti itu. Maka diperlukan adab, diperlukan etika ketika hadir majlis. Ini masalah lahiriah, rezeki ya. Urusan rezeki. Apalagi rezeki batin. Rezeki batin itu kekuatan untuk bisa ibadah, bisa mendapatkan khusyuk di dalam sholat, mudah untuk bangun malam, ringan untuk baca Al-Quran. Itu rezeki batin. Itu yang kemudian perlu kita cari dan prioritaskan, melebihi dari rezeki lahir. Di mana tempatnya? Salah satu tempatnya itu adalah di saat kita hadir majlis. Ini keberkahan yang Allah berikan.